Makan tukang carasorok krok 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 bunyi seperti itu pemirsa nikmat Lepas itu Halo pemirsa bertemu lagi bersama saya Borunaga apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya amin baiklah pemirsa di video kali ini saya mau berkongsi ada 9 perkara yang selalu dilakukan oleh orang Indonesia jadi mungkin ini tak tahulah penilaian pemirsa sendiri ya kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk dan salah satu dari kebiasaan orang Indonesia ini ternyata ada juga kebiasaan dari orang Malaysia oke mungkin ada persamaan jadi saya akan kongsi 9 hal saja ya 9 kebiasaan orang Indonesia yang mungkin negara luar ya melihat terheran pemirsa ya kan oke jadi kita mulakan saja yang pertama oke jadi yang pertama orang Indonesia itu suka sekali jongkok everywhere jongkok jongkok eh jongkok jongkok dimana aja pemirsa bahkan sambil makan juga bisa jongkok ya kan sembang-sembang tengah berborak-borak macam itu juga bisa sambil jongkok pemirsa dan yang paling herannya bisa sampai tahan lama begitu jongkok pemirsa kalau saya ya pemirsa sakit lutut pemirsa tapi kebanyakan kalau di Indonesia sana mereka suka sangat jongkok dimana-mana pemirsa mungkin karena sudah terbiasa dari kecil ya kan karena kalau pergi ke kamar mandi ya kan ke toilet ya kan untuk poop nah disana kan tandasnya ya toiletnya masih lagi yang style jongkok bukan duduk macam itu sekarang udah banyak lah yang style duduk macam dekat mana-mana ya kan oke jadi itu dia yang pertama pemirsa orang Indonesia suka sekali jongkok everywhere next kita yang kedua jadi yang kedua kalau orang Indonesia jumpa dengan orang barat pasti minta foto pemirsa selfie gitu ya kan nah mungkin itu ada penilaian yang sangat pelik atau heran begitu ya kan bagi setengah orang tetapi kalau menurut saya itu menandakan orang Indonesia ramah betul tak siapa-siapa orang bule ya kan orang barat tuh kalau jumpa ya kan minta foto-foto bersama jadi ada kenang-kenangan ya kan pemirsa mungkin itu juga lah penilaian dan tanggapan orang-orang barat sana kalau datang ke Indonesia lepas itu jumpa dengan orang Indonesia minta foto orang Indonesia dengan orang barat ya kan mereka berpikir oh orang Indonesia very nice ya kan oh speak English jadi itu dia pemirsa yang kedua orang Indonesia suka sekali selfie dengan orang barat next kita yang ketiga yang ketiga ini sangat unik ya karena kalau masuk angin pasti orang Indonesia menggunakan koin untuk kerokan pemirsa nah ini selalunya orang Indonesia yang melakukan pemirsa tapi kalau di Malaysia ini juga ada untuk membuang angin dalam badan itu kalau tidak silap ya namanya bekam nah saya juga tahu waktu saya tinggal di Malaysia ini sebagai TKI ya di hostel jadi para teman-teman dari Indonesia itu mereka belajar dari Malaysia ini di Malaysia ini cara bekam badan untuk membuang darah kotor buang angin begitu pemirsa kalau di Indonesia itu kerokan menggunakan koin jadi nanti badan itu dikrok pakai koin ya kan terus badannya itu merah jadi gambarnya seperti gambar tengkora pemirsa saya rasa dulu waktu pertama saya lihat ya saya kayak sakit gitu ya kan tapi kalau kita buat gitu kan ternyata enak pemirsa angin keluar semua dari badan itu dan rasa ringan badan itu pemirsa apakah orang di Malaysia ini juga pernah melakukan kerokan pakai koin seperti orang Indonesia coba tolong komen di kolom komentar jadi kita next yang keempat yang keempat kalau orang Indonesia menyebut orang barat itu bule pemirsa saya sampai sekarang pun tidak tahu perkataan bule itu dari mana ya kan sama dengan di Malaysia ini orang Malaysia kalau menyebutkan orang barat itu pasti mat saleh ya kan itu artinya apa sih kenapa bisa disebut bule kalau dari Indonesia dan mat saleh dari Malaysia ini boleh tak explain dengan saya supaya saya tidak tertanya-tanya lagi pemirsa ya kan bule mat saleh ya untuk orang barat hahaha jadi itu dia pemirsa keempat ya orang Indonesia menyebut orang barat itu bule kalau di Malaysia mat saleh ya kan oke next kita yang kelima nah yang kelima ini memang ekstrim sekali jadi kalau orang Indonesia makan itu pasti harus ada yang namanya cabe chili pemirsa bukan cabe cabean ya hahaha jadi kalau di Indonesia itu terkenal sekali ya makan cabe bahkan kalau beli gorengan ya kayak tausi risol gitu goreng-gorengan terus bakuan ya cucur udang atau cucur segala cucur lah ya kan pasti akan disajikan dengan cabe chili dan ada juga yang makan mentah-mentah pemirsa hmmm termaksud saya lah tuh makan tak boleh tak ada chili pemirsa hehehe telur goreng dengan cabe saja udah hmmm kepsi di sana dekat luar sana kalah pemirsa ya kan hahaha bahkan ya kalau di Indonesia kayak sambal ayam penyet ayam gerpek itu kebiasaan kalau sambalnya itu cabenya itu tidak dimasak pemirsa jadi ditaruh diletak di satu tempat untuk gilingan tuh ya kan untuk tempat tumbuk cili tuh diletak lah disitu cilinya ya cili merah cili padi cili segala cili lah pemirsa dan nanti ada minyak panas minyak goreng panas tuh disimbah saja pemirsa disirem begitu lalu di giling pemirsa hmmm pemirsa di Malaysia ini suka juga tak makan cili pedas yang mentah begitu pemirsa hmmm coba tolong kolom komentar tuh di komen apakah pemirsa yang di Malaysia ini juga suka makan cabai yang mentah cili yang mentah macam orang-orang di Indonesia kalau saya suka pemirsa makan tuh kan croc 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 bunyi seperti itu pemirsa nikmat lepas itu cirit hahaha jadi itu dia yang kelima orang Indonesia makan pasti akan cari cabai wajib ada cabai pemirsa kalau makan oke jadi kita next yang keenam oke yang keenam ini ini pengalaman saya ya sewaktu saya bekerja jadi kalau di sini kalau mau melintas mau nyeberang tuh pasti akan mengikut zebra cross ya kan nah kalau di Indonesia itu sebagian orang pasti melintas menyeberang suka hati pemirsa hahaha yang penting bisa nyeberang pemirsa ya kan mau kesana melintas nyeberang saja pemirsa ya kan kalau di sini tuh kan pasti akan ikut jalur ya laluan zebra cross ya kan nah kalau di Indonesia ada sebagian tuh yang melintas menyeberang tuh ya suka hati yang penting boleh nyeberang pemirsa ya kan kanan kiri tengok ada kereta mobil ya kan motor tak ada langsung saja pemirsa nyebrang hahaha ataupun karena tidak semua tempat ada zebra cross ya macam kalau di sini kan setiap tempat ada ya kan pemirsa nah itu adalah keunikan orang Indonesia nah kalau saya menilai itu itu berani sih ya kan walau dimana aja berani ya kan walau kereta mobil ramai begitu kan nyebrang itu termaksud berani pemirsa hahaha itu dia yang keenam nyebrang sesuka hati hahaha next kita yang ketujuh nah yang ketujuh ini ada istilah di Indonesia mengatakan tangan kanan ini berperan menandakan seseorang itu sopan jadi kalau di Indonesia kalau menerima atau memberi sesuatu kepada orang lain pasti menggunakan tangan kanan pemirsa hah apakah juga di Malaysia seperti itu pemirsa menggunakan tangan kanan untuk memberi dan menerima ya kan ada sesetengah di luar-luar negara sana lah ya pemirsa mereka tak kisah bagi bagi atau menerima itu menggunakan tangan kiri tapi kalau di Indonesia pasti mereka membiasakan diri menggunakan tangan kanan untuk memberi ataupun menerima begitu pemirsa nah kalau saya nilai itu sangat sopan ya kan pemirsa hmm jadi itu dia yang ketujuh tangan kanan sangat berperan di Indonesia sana next kita yang ke-8 oke oke jadi yang ke-8 bagi pemirsa yang orang Malaysia nanti mau berjalan-jalan ke Indonesia dan singgah untuk makan di kedai makan jangan heran ya pemirsa jangan pelik kalau di kedai makan di Indonesia sana sebagian tempat sebagian kedai menyediakan tisu toilet ya sebagai untuk lep mulut selepas makan dan mereka menyajikan tisu toilet itu di meja makan tempat kita duduk begitu nah beda ya kalau di Malaysia ini ya menggunakan tisu yang sewajarnya yang memang untuk lep mulut tapi kalau di Indonesia unik pemirsa mereka menggunakan tisu yang untuk toilet itu pemirsa ya tidak semua tempat ada sebagian tempat katanya ya lebih mudah kalau narikan begini cerot jadi kan keluar tuh ya kan tarik ambil satu putuskan lap begitu nah kalau bagi saya sih tak kesalah ya kan nggak apa-apa lah nggak masalah lah mau tisu toilet atau tisu untuk makan yang penting sama-sama tisu asal jangan gunakan koran sudah lah ya kan hahaha ataupun saking kayanya lah pakai duit hahaha oke just kidding itu dia yang ke-8 tisu toilet digunakan untuk lap mulut di kedai makan Indonesia jadi kita next yang ke-9 yang terakhir ya pemirsa nah yang ke-9 ini mungkin di Malaysia juga ada sesetengah orang yang biasa melakukan hal seperti ini ya kan jadi kalau orang Indonesia itu makan harus ada nasi jadi kalau belum makan nasi itu kayaknya belum sah makan pemirsa contohnya aja ya pemirsa kalau makan Megi makan mie instan seperti itu pasti ditemani pasti dicampur dengan nasi pemirsa jadi dia masak Megi nih masak mie instan terus pasti ada nasi ya kan saya gak tahu itu supaya kenyang atau memang hobi tapi kebanyakan seperti itu termaksud saya ya pemirsa jadi kalau saya makan mie instan di rumah dengan suami dengan suami nah suami saya pelik pemirsa kenapa udah makan Megi makan nasi lagi nah saya jawab lah supaya kenyang apakah itu alasan juga dari pemirsa supaya kenyang jadi makan Megi dicampur dengan nasi bahkan ya pemirsa kalau dulu waktu kecil-kecil ya makan nasi itu ya sama Megi sama mie instan ya sebagai ganti lauk pemirsa ya kan kalau Megi kan jadi kalau dimasak 2 bungkus 3 bungkus kan jadi nampak banyak ya pemirsa jimat hemat hemat hahaha 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 oke jadi itu dia 9 hal kebiasaan orang Indonesia yang mungkin negara luar terheran heran melihatnya pemirsa nah saya kembali lagi ke nomor 4 nih pemirsa kenapa orang Indonesia ini menyebut orang barat itu bule dan kenapa kalau orang Malaysia saya menyebut orang barat tuh maksaleh apa kenapa dari mana perkataan itu boleh tak komentar di kolom komentar ya kan biar kita sama-sama tahu dari mana perkataan itu dari mana kata-kata itu kok bisa mereka disebut dengan bule dan maksaleh hah jadi itu saja di video kali ini pemirsa nah terima kasih karena menonton video saya kita berjumpa lagi di video selanjutnya saya boru naga terima kasih bye bye mwah mwah mwah